Aktor Jeff Smith diketahui tersandung kasus narkoba untuk kedua kalinya dalam jangka waktu yang tak lama. Hal itu pun membuat banyak kalangan terkejut termasuk ibunda Jeff Smith sendiri. Bahkan dirinya merasa sangat kecewa dengan perbuatan sang anak yang seakan tak ada kapoknya. Dikutip dari Tribun News, pada Senin 20 Desember 2021, kuasa hukum Jeff Smith, Aldi Surya Kusuma, mengatakan bahwa ibunda kliennya itu merasa kecewa atas apa yang kembali diperbuat anaknya. Tak hanya kecewa, Aldi mengatakan bahwa sang ibu juga merasa syok dan marah dengan putranya itu. Hal tersebut yang membuat ibunda Jeff Smith tak habis pikir bagaimana bisa putranya kembali harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Walaupun kecewa, Aldi mengungkapkan bahwa seorang ibu tetap memiliki harapan untuk anak-anaknya. Ia mengatakan bahwa Jeff merupakan anak yang diharapkan ibunya untuk menjadi orang besar. Begitupun Aristiani yang berharap putranya tidak lagi mengonsumsi barang haram tersebut. Hari itu diungkapkan Aldi saat dihubungi awak media baru-baru ini, yakni pada Senin 20 Desember 2021. Sebagai informasi, bintang sinetron Jeff Smith kembali ditangkap polisi karena kasus narkoba. Ini merupakan kali kedua bagi sang aktor berurusan dengan polisi terkait kasus serupa. Sebelumnya, Jeff Smith tersandung kasus penyalahgunaan narkoba karena pernah ditangkap di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 15 April 2021 lalu. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 0,52 gram di dalam plastik lip kecil. Selesai bebas, Jeff Smith kembali ditangkap petugas Direkturat Risar Senarkoba Polda Metro Jaya di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember 2021 pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pengakuan Jeff, pria berusia 23 tahun itu membeli 50 lembar LSD dengan harga 25 juta rupiah. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style-nya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!